Siapa yang tidak kenal dengan film The Raid? Film laga yang mengangkat ilmu bila diri silat dan sukses di seluruh dunia. Film yang diperankan oleh aktor laga Ico Uwais ini berhasil mempopularkan silat di Eropa dan di Amerika. Dan kali ini tim VOA sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan Stephen Benitez, guru pencak silat keturunan Spanyol yang lahir dan besar di kota London. Stephen, Inggris, di sela-sela kunjungannya ke Amerika untuk mengajar pencak silat. Di dunia film, Stephen sudah sempat terlibat dalam produksi film Indonesia yang berjudul Rasa yang dirilis pada tahun 2009. Saya melakukan beberapa film, saya melakukan film di Indonesia yang disebut Rasa dan saya berhubungan untuk membuat beberapa lagi. Tapi, apa yang saya lakukan adalah mempunyai pelajar dan membuat mereka yang tinggi ke tinggi yang saya bisa. Saya mulai mengenai pencak silat beberapa tahun lalu, dan mempunyai pencak silat tersebut untuk membuat pencak silat tersebut untuk membuat pencak silat tersebut. Pencak silat tersebut untuk membuat sistem yang yang sangat kuat. Dan Stephen juga mempunyai pencak silat tersebut untuk membuat pencak silat tersebut untuk membuat pencak silat tersebut. Jadi, semua penyelidikan, dan percuma, dan tanaka dalam, dan sangat saint. Itu sangat selesai, itu yang saya suka. Awal mula Stephen mengenal seni belan diri pencak silat adalah dengan belajar silat di bawah pimpinan seorang guru dari kota Medan, Indonesia, Jerry Tan saat Steven masih berusia 9 tahun. Bagi Steven, silat tidak hanya untuk dipelajari dari sisi seni bela dirinya saja, tetapi juga filosofinya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Steven juga secara rutin membawa beberapa muridnya untuk belajar silat di Indonesia. Semoga pencah silat bisa terus berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Dari Washington DC, Yogi Leksono, Rere Wahyudi, VOA Indonesia.